Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Saya Maman Tovani, Heaven Profession Trainer Pada kesempatan yang berbahagia ini ingin berbagi kepada kita semuanya Sebagai seorang public speaker, seorang presenter Mungkin Anda salah satu yang pernah merasakan kata ini Apa itu? Nervous Sebuah momok, sebuah kata Yang itu bisa membuyarkan penampilan Anda sebagai seorang public speaker Maka pada kesempatan ini saya ingin berbagi tip kepada kita semuanya Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi nervous ketika kita tampil di depan umum sebagai presenter Ada tiga tip yang ingin saya bagi pada kesempatan ini Supaya kita bisa mengelola nervous kita Yang pertama adalah Bangun kedekatan dengan audiens Anda Building rapport Kedekatan kita insya Allah akan membuat suasana lebih cair Interaksi kita dengan peserta Dengan menyapa peserta Menciptakan persamaan dengan peserta Kemudian ada komunikasi dengan peserta Akan membuat kita lebih terasa ringan Ada energi yang mengalir Kemudian membuat kita lebih lancar untuk melanjutkan apa yang ingin kita sampaikan Jadi itu yang pertama Bangun kedekatan dengan audiens kita Ketika kita melihat mereka awar dengan kita Mereka menerima kita Maka insya Allah Nervous kita akan semakin berkurang Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Olah nafas Latih cara bernafas Anda Salah satu tip yang sangat sederhana itu adalah Bagaimana kita selalu membiasakan Pernafasan yang kita lakukan Terutama ketika nervous Maupun ketika kita mau tampil Kita pakai nafas yang dalam Dan disimpan di diafragma kita Di perut kita Kita tahan Kemudian kita keluarkan secara perlahan dengan mulut kita Jadi diruk dalam Menggunakan hidung Simpan di perut Kemudian lepaskan perlahan dengan mulut kita Insya Allah akan lebih terasa ringan Dengan kita terbiasa berlatih untuk Mengolah pernafasan kita Itu yang kedua Yang ketiga adalah Visualisasikan kesuksesan Anda Tentunya ketika Anda tampil Ketika Anda berbicara Ada sesuatu harapan Ada cita-cita Ada legasi Ada kemuliaan yang ingin kita wariskan Dengan kita berbicara Maka sebelum kita tampil Terus latih Asa untuk kita Memvisualisasikan Membayangkan Seperti apa kemanfaatan Yang akan didapatkan oleh Audiens kita Apa manfaat yang akan kita dapatkan Dengan pembicaraan kita Dengan presentasi kita Dan seperti apa Kesuksesan-kesuksesan Yang itu kita hadirkan Di kepala kita Di pikiran kita Karena ketika kita Membayangkan sesuatu yang baik Yang membahagiakan Yang asik Itu insya Allah Akan membuat kita Terasa lebih ringan Lebih relax Dan insya Allah Akan lebih lancar Itu tiga tipnya Yang pertama Bangun kedekatan dengan audiens Yang kedua Latih cara bernafas kita Kemudian yang ketiga Visualisasikan Kesuksesan yang ingin kita dapatkan Ketika kita tampil Di depan audiens kita Saya Maman Tofani Undur diri Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax